Intro Hai guys, selamat datang di ruang film Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus menceritakan Alor dari film Devil's Due atau Pengaruh Setan tahun 2014 Berkisah tentang pasangan pengantin baru yang akan segera memiliki anak Dimana anak yang dikandung sang istri merupakan anak setan Film ini sendiri menggunakan teknik font footage Dimana nantinya kita akan dibawa seolah-olah sedang menyaksikan langsung kejadian tersebut Dari rekaman secara nyata Dan tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan sang karakter utama yang bernama Zack Dimana saat itu, ia sedang berada di bawah tekanan introgasi dari pihak kepolisian Karena diduga sebagai pelaku pembunuhan Kemudian, scene mundur ke belakang Dimana memperlihatkan Zack yang sedang mendokumentasikan calon istrinya Samantha Yang sedang berada di kamar mandi Dan kemudian dikejutkan oleh anjingnya yang bernama Mev Dalam rekaman tersebut, Zack menceritakan tentang keinginannya untuk merekam kehidupan mereka sehari-hari Dan menyimpan kenangan keluarga barunya nanti di masa depan Keesokan harinya, tibalah saat dimana acara pernikahan mereka Dan disana mereka berdua tampak sangat bahagia Setelah pernikahan mereka usai Keduanya lantas memutuskan untuk menghabiskan masa bulan madu mereka dengan berlibur ke Republik Dominika Sepanjang perjalanan, mereka berdua cukup bersenang-senang dengan mengunjungi berbagai tempat disana Dan tentu saja, tak lupa semua kegiatan yang mereka lakukan selalu direkamnya Di malam harinya, terdapat sebuah pesta karnaval disana Dan secara kebetulan pasangan tersebut menemui seorang peramal Disana Samantha diramal Peramal itu pun mengatakan bahwa Samantha terlahir dari kematian Dan mereka telah menunggunya Peramal itu mengatakannya berulang kali dengan nada memaksa Sehingga membuat pasangan tersebut menjadi panik dan segera pergi dari sana Dalam perjalanan pulang, ternyata mereka tersesat dan tidak mengetahui arah untuk kembali ke hotel Sampai tiba-tiba mereka berjumpa dengan seorang supir taksi Yang langsung menawarkan mereka untuk pergi ke sebuah pesta bawah tanah di klub setempat Disana keduanya mabuk berat Hingga kemudian, dalam rekaman tersebut menunjukkan hal aneh Dimana Samantha terlihat seperti sedang dijadikan sebagai objek ritual dari pemujaan sektor tertentu Keesokan paginya, Zach dan Samantha telah berada di hotel mereka Tanpa tahu bagaimana cara mereka bisa kembali ke sana semalam Bulan madu pun telah usai Dan mereka kembali pulang Dan menjalani kehidupan normal seperti pasangan suami istri pada umumnya Sampai suatu ketika, Samantha memberitahu Zach ia positif hamil Meski sebenarnya Samantha mengaku telah rutin meminum pil KB Walau begitu, mereka berdua bahagia dengan kehamilan tersebut Pasangan itu pun lantas mengunjungi dokter untuk melakukan USG Selama pemeriksaan, latnya sempat mengalami gangguan Namun kembali normal Sang dokter pun meresepkan beberapa obat kepada Samantha Karena diketahui jika Samantha ini sang vegetarian atau pemakan sayuran Dokter juga menjelaskan jika kehamilannya sudah 7 minggu dan mereka disarankan untuk kembali kontrol lagi Sepulang dari sana, Samantha mulai mengalami kejala aneh Seperti memar di bagian pinggangnya Dan mengalami mimisan saat acara makan bersama keluarganya Kemudian Zach kembali merekam kegiatannya di hari itu dengan tujuan akan memperlihatkan kepada anaknya kelak Tetapi ketika Zach dan Samantha sedang merapikan kamar untuk calon anaknya nanti Mereka mendapati seorang pria aneh yang sedang memperhatikan rumah mereka dari kejauhan Dan kemudian pergi dari sana begitu saja Di kemudian hari, ketika Samantha sedang berbelanja dan melewati pajangan daging Ia berhenti sejenak dan menatap daging tersebut Lalu mengambilnya dan memakannya mentah-mentah Padahal diketahui dari awal jika ia adalah vegetarian Dari sini hal-hal aneh mulai terjadi padanya Beberapa kali ia mengalami keram pada perutnya Lalu ketika sebuah mobil yang hampir menabrak dirinya Ia pun tiba-tiba saja mengamuk dan memukul kaca mobil tersebut hingga pecah Seolah-olah ia memiliki kekuatan besar dan dia sendiri merasa aneh dengan hal itu Akhirnya mereka kembali memerisakan kandungan Samantha untuk kenjungan keduanya Ternyata kali ini yang menangani mereka bukan dokter wanita di awal tadi Melainkan seorang dokter lelaki yang bernama dokter Dylan Ketika Zach menanyakan keberadaan dokter wanita di awal tadi Dokter Dylan beralasan jika dokter itu telah cuti Dan ia menggantikannya Sementara untuk kasus Samantha telah dilimpahkan kepadanya Di malam harinya Sebelum pasangan itu kembali ke rumah mereka Terlihat ada beberapa sosok pria yang bertopeng Yang sedang memasang kamera pengawas di dalam rumah mereka Dimana orang-orang tersebut merupakan kelompok sekte di awal tadi Dan bertujuan untuk memantau kemajuan dari kehamilan Samantha Dan memastikan ia tidak mencoba menyakiti bayinya tersebut Keesokan hari ketika Samantha berulang tahun Keluarganya memberikan kejutan dengan mendatangi rumah mereka Lalu salah satu keponakan yang bermain-main dan tak sengaja Memasuki kamar anak Samantha Tiba-tiba ia terkejut dengan keberadaan Samantha Yang kemudian berteriak mengusirnya keluar Dan setelah itu ia pun mengukir sesuatu di lantai kamar tersebut Ketika semua keluarganya telah pergi Samantha tertidur pulas di sofa Zack melihat istrinya itu dan merekamnya Ia pun mencoba melihat pergerakan dari bayinya Tetapi ia tiba-tiba pergi karena mendengar anjingnya yang terus menggonggong Sementara kameranya ia tinggalkan di atas meja Dan terus mengarah ke arah perut Samantha Dan seketika perutnya Samantha pun bergerak aneh Tidak seperti yang terjadi pada wanita hamil pada umumnya Berlanjut di hari berikutnya Ketika Samantha dan Zack pergi ke gereja untuk melihat keponakan mereka Di sana Samantha bertemu dengan pastor yang meresmikan pernikahan mereka dulu Dari awal bapak pastor yang bertemu dengan Samantha terus-terus merasa batuk Sampai pada puncak acaranya Sang pastor pun tiba-tiba saja batuk begitu keras dan berdarah sangat banyak Sementara dari bangku Samantha terlihat menatap tajam ke arah bapak pastor itu Dan berteriak agresif ketika Zack memegangnya Kejadian itu pun lantas membuat mereka menjadi trauma Dan semakin curiga dengan keanehan yang terjadi pada Samantha Zack pun kemudian berinisiatif untuk melihat kembali rekaman di gereja tadi Ternyata di sana ada hal tak terduga Dimana terlihat seorang pria berkulit hitam Yang merupakan sopir taksi yang mengantar mereka saat bulan madu dulu Karena penasaran Ia pun akhirnya melihat kembali rekaman mereka ketika bulan madu dulu Dan akhirnya ia menyadari bahwa malam sebelum mereka kembali ke hotel Telah terjadi hal aneh pada mereka berdua Ia pun kemudian menelpon temannya dan menyuruhnya datang untuk melihat rekaman itu Namun saat Zack dan temannya itu kembali Ternyata layar laptopnya telah mati Serta rekamannya telah hilang dari sana Yang sepertinya telah diambil oleh para kelompok sekte itu Karena diketahui mereka telah mengawasi gerak gerik Zack dan Samantha selamat ini Akhirnya Zack pun mengunjungi Bapak Pastor di rumah sakit Untuk mencoba mencari tahu tentang kebenaran dari simbol yang ia lihat di rekaman itu Tetapi anehnya ketika Zack memperlihatkan gambar tersebut Bapak Pastor justru mulai berbicara sendiri dengan mengatakan hal aneh tentang Antikristus yang akan datang Serta itu terjadi di zaman awal dan agama awal sebuah sekte Dan melakukan ritual dengan simbol tersebut Sang Pastor juga berkata Jika kelompok tersebut merupakan titik pembuahan dan titik kelahiran Dan ada debu di mana-mana Lalu ia kemudian menyuruh Zack pergi dari sana dan berteriak mengusirnya Sesampainya di rumah Zack yang kala itu sedang berada di dapur dengan Samantha Mendengar ada suara dari luar Zack pun kemudian berlari menuju sumber suara tersebut Tetapi tidak menemukan siapapun Sampai akhirnya ia melihat ada banyak debu di mana-mana di sekitaran rumahnya Karena Zack curiga jika ada seseorang yang mengawasi rumah mereka Ia pun akhirnya menghubungi polisi Tetapi karena tidak adanya bukti dan lainnya Polisi itu pun memutuskan pergi begitu saja dari sana Tanpa melakukan penyelidikan apapun Kesokan harinya Terlihat ada tiga remaja yang sedang bermain di sebuah hutan di belakang rumah Zack dan Samantha Tetapi di sana mereka menemukan hal aneh Di mana mereka melihat seekor kijang yang telah tewas dengan perut yang terbelah Lalu dari arah yang jauh Teman gadis mereka menemukan ada sosok wanita aneh yang sedang memakan isi perut dari kijang yang berbeda Saat mereka mencoba memanggil wanita itu Ternyata mereka terkejut dengan rupanya yang seram Lalu mereka pun mencoba untuk kabur dari sana Namun ternyata kekuatan misterius menarik Dan menghantam mereka satu persatu hingga mereka pun tewas Dan wanita tersebut adalah Samantha Di malam harinya Zack yang saat itu sedang tertidur Ia pun terbangun karena mendengar nyanyian Samantha dari kamar calon bayi mereka itu Zack pun menghampirinya Dan di sana terlihat Samantha yang sedang duduk mematung Dan Zack pun menyadarkannya Zack yang semakin gelisah Akhirnya menelpon ayahnya dan memberitahu Jika ia dan Samantha ingin tinggal di sana untuk sementara waktu Dan setelah ia menutup telepon Ternyata ia melihat jika dari luar ada seorang pria yang berdiri mengawasi rumahnya Lalu kabur menggunakan mobil Zack pun hendak mencari sosok pria itu Ia pun menghubungi saudarinya Susie Dan menyuruhnya untuk tinggal dengan Samantha Sementara ia akan pergi dan berpesan untuk tidak membukakan pintu Tetapi ternyata saat Susie sedang sendiri di dapur Di sana justru terlihat ada sosok pria yang telah memasuki rumah mereka Sementara Samantha sudah tidak berada di kamarnya Dan justru sedang berada di kamar bayinya sambil mengukir sesuatu Susie pun mencoba untuk menghentikan Samantha Namun secara tak terduga Ia pun diserang dengan kekuatan Samantha yang misterius Di tempat lain Zack yang berhasil menemukan keberadaan mobil yang mengawasi rumahnya tadi Ia pun mencoba memasuki rumah itu Dan di dalam terlihat rumah itu berantakan dan gelap Dengan terengah-engah, Zack terus masuk sampai ketika Ia memasuki ruangan di mana Ternyata di sana terdapat monitor yang memperlihatkan rekaman kamera Yang mengawasi rumah mereka Zack yang saat itu terkejut akhirnya berlari untuk pergi dari sana Ternyata di lantai bawah terdapat beberapa orang sedang membaca ritual pemujaan Zack yang mencoba keluar melalui pintu Seketika bertabrakan dengan si sopir taksi yang berada di luar Di tengah derasnya hujan Zack pun terus berlari menuju mobilnya dan hendak pulang Tapi ternyata di sana sudah ada beberapa orang dengan juba yang berdiri mengitari rumahnya Ia pun mencoba memasuki rumahnya melalui pintu belakang dengan memecahkan kanca pintu rumahnya Dan ternyata di dalam ia mendapati rumahnya yang berantakan Dan juga suara teriakan Samantha yang mengamuk Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Ia melihat Samantha dengan tangan yang berdarah-darah Ia pun mencoba menenangkan Samantha Namun akhirnya ia juga terlempar oleh kekuatan misterius Samantha Dan melihat saudarinya yang telah tewas di sana Ia pun kembali menghampiri istrinya itu meski akhirnya ia kembali diserang Dan secara mengejutkan Samantha membelah perutnya sendiri di tengah lingkaran yang telah ia ukir tadi Hal itu pun akhirnya membuat Samantha harus tewas Sementara kemudian muncul seseorang yang merupakan Dr. Dilan Yang menangani kunjungan kedua Samantha tadi Dr. Dilan pun lalu mengambil bayi yang berada di perut Samantha Sementara Zach dibuat pingsan Lalu saat tersadar Zach telah berada di kantor polisi Ia pun diintrogasi Polisi mengatakan jika rumah yang dikunjungi Zach itu sudah lama ditelantarkan Dan orang yang bernama Dr. Dilan itu tidak pernah ada Sehingga polisi tidak mempercayai keterangan Zach dan menuduhnya untuk perkata yang sebenarnya Beralih ke pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu di paris Di sana pasangan tersebut akan pulang dan memanggil taksi Dan ternyata taksi yang mereka tumpangi Supirnya sama dengan taksi yang ditumpangi Zach Dan film pun berakhir dengan sang supir Yang menawarkan pasangan tersebut untuk pergi ke sebuah pesta bawah tanah Baiklah sekian video kali ini Jangan lupa untuk mengunjungi video selanjutnya Bye bye